Terima kasih. 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 lalu kemudian ditahan dan sudah disidangkan. Sedangkan ini kasusnya RL sudah menjadi dua tersangka. Pertama laporan dari pihak kepolisian, ini bahasa saya orang awam, yaitu laporan pihak kepolisian sudah menjadi tersangka, kasus ilegal akses. Kemudian disusul oleh kasus laporan saya juga sudah menjadi tersangka. Yang menjadi pertanyaan saya lagi dan lagi dan minta perhatian kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit adalah mengapa Richard Lee dua kali ditangkap dan dua kali ditangguhkan. Padahal di mata hukum semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Kalau adek ditahan dan disidangkan kenapa Richard Lee sudah jadi tersangka dua kali ditangkap dan dua kali ditangguhkan padahal RL dua tersangka. Tidak cuma satu tersangka. Apalagi setersangka kasus ilegal aksesnya yang melaporkan adalah anggota kepolisian tersendiri. Ini yang buat saya menjadi pertanyaan besar sebagai orang awam. Mengapa kasus saya sangat berlarut-larut tidak seperti kasus AD? Yaitu laporan dari Bapak Ahmad Syaroni. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan di sini. Yang kedua adalah saya meminta untuk Jaksa Agung juga memberi atensi terhadap kasus saya. Terutama terhadap tersangka RL yang sudah mempunyai dua status tersangka dari dua kasus yang berbeda. Itu aja. Jadi saya hanya mau meminta keadilan semoga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Lestio Sigit bisa memberikan kesamarataan dalam mata hukum. Tidak ada yang dispesialkan dalam mata hukum. Hak semua bisa diterima oleh masyarakat atau warga negara Indonesia sama rata tidak dipilah-pilih. Itu aja. Ya kalau kita sih enggak ada persiapan apa-apa karena bukti. Dan juga bukti-bukti sudah kita serahkan. Semua sudah lengkap. Yang perlu persiapan enggak tahu siapa. Kan saya enggak peraguan terganti lawyer. Saya enggak pernah panik. Saya selalu menghadapi ini dengan santai. Bahkan kita sebelumnya menghadapi ini dengan tangan terbuka. Tetapi sepertinya disana memilih jalan. Kita juga terbuka. Bahkan saya simpati terhadap adiknya dan juga bapaknya yang saat itu sangat luar biasa untuk meminta perdamaian. Pada saat itu kita pun punya nurani. Tetapi ketika saya bilang kalau saya memaafkan karena beliau meminta saya mencabut laporan. Pada saat itu karena statusnya sudah menjadi tersangka di LPA. Dia meminta saya mencabut laporan. Saya bilang, saya punya permintaan saya satu. Apakah ada yang bisa menjamin beliau tidak mengulangi perbuatan beliau terhadap saya atau siapapun di kemudian hari. Lalu jawaban beliau yang membuat saya mundur untuk berdamai. Karena beliau menjawab, tidak ada yang bisa menjamin diri saya termasuk diri saya. Dari situ, saya meminta maaf kepada pihak keluarganya, orang tuanya, dan juga adiknya yang pada saat itu sudah baik. Saya tidak bisa mencabut laporan karena memang tidak ada etika baik dan tidak ada penyesalan dari RL itu sendiri menurut saya dan penilaian saya saat itu. Dirugi kan? Iya. Saya, tapi disini akhirnya menjadi lebih kuat karena buat saya kasus ini sudah sangat menyita energi saya sekali dan keluarga khususnya. Dari almarhumah ibu saya masih ada, beliau juga. Kita selalu mencari calon damai. Apa sih yang kita kejar? Bukan uang damai seperti yang digembur-gemburkan. Kita hanya minta tidak mengulangi lagi apakah itu salah. Tapi tidak ada etikat baik itu. Kalau dibilang lelah, saya sebenarnya ya mungkin kekesalan saya hari ini kenapa saya mau meminta tolong kepada Bapak Kapolri. Karena buat saya sudah sangat mengganggu kehidupan saya, kehidupan pribadi saya, dan karir saya sudah amat sangat mengganggu. Dan juga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga. Apalagi LPA, kasus ilegal akses yang sudah menjadi tersangka ini yang melaporkan adalah pihak kepolisian. Maka menurut saya jangan menjadikan warga negara Indonesia hilang segan gitu. Karena sudah jadi tersangka loh. Jadi tidak perlu menunggu kasus saya berjalan pun. LPA yang dari kasus ilegal akses harusnya sudah disidangkan secepat kasusnya ada. Itu yang saya sayangkan. Karena barang bukti sudah disita oleh kepolisian, ditetapkan oleh pengadilan, lalu diakses. Sepertinya kan tidak menghargai dan menghormati proses hukum. Harusnya anggota dari pihak kepolisian, ya makanya saya minta perhatian kepada Bapak Kapolri, Bapak Ejendra, Listiwa Sigit. Lagi dan lagi saya meminta tolong perhatikan kasus saya. Karena ini menyangkut juga nama besar institusi negara yang kita hormati. Dan saya juga berharap siapapun warga negaranya wajib menghormati termasuk saya dan termasuk RL. Itu saja sih. Jangan sampai ini terulang lagi kembali. Saya juga penasaran kira-kira apa yang akan dibahas nanti di hari Senin. Saya juga menjadi bertanya-tanya. Apalagi sih cara yang akan digunakan untuk menunda-menunda-menunda dan menunda. Tapi saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan jalannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tetapi saya hanya meminta keadilan sebagai warga negara Indonesia. Lagi dan lagi saya minta tolong untuk Bapak Kapolri, Jenderal Polisi, Bapak Listiwa Sigit. Untuk memperhatikan kasus ini dengan seksama. Karena dua kali ditangkap Pak, dua kali ditangguhkan. Dan dua tersangka tidak ditahan. Satu LPA, satu LPB. Laporan saya dan laporan pihak kepolisian. Kenapa ade kasusnya hanya satu laporan. Tersangka langsung ditangkap kurang dari waktu tiga bulan. Langsung disidangkan. Saya sudah satu tahun lebih kasus ini. Dan sudah sempat viral juga. Apakah kalau kasus orang bersalah viral karena kekuatan netizen maka dilemahkan. Saya rasa bukan seperti itu cara kerja hukum. Itu aja sih. Buat saya pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Banyak sekali yang masih belum dewasa dan belum bisa cermat menggunakan media sosial. Mungkin dengan adanya tertangkap ade, RL yang akan segera menyusul gitu. Ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun tanpa pandang bulu. Apabila melakukan ilegal akses. Apabila berbuat seenak-enaknya melanggar peraturan hukum. Ya akan dihukum siapapun. Tanpa ada yang dikhusus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.